Bentuk soalnya beragam, kita akan sediakan 150 soal mendekati dengan lembaran soal yang sampai saat ini kita... ...penjelasan teknis tentang rencana pelaksanaan simulasi dan pembimbingan GTK, guru honorer dan tenaga pendidikan honorer di Jawa Tengah. Saya mulai dengan menayangkan form pendaftaran, ini adalah form pendaftaran yang kita bagikan melalui link medsos yang kita miliki. Sampai detik ini tercatat ada 43.441 respon, ini artinya angka yang luar biasa Bapak Ketua, luar biasa ini. Kita akan lihat persebarannya seperti apa, yang terutama adalah di 35 kota kabupaten. Nah di formulir ini juga kami menyertakan pertanyaan tanggal lahir, kemudian masa kerja dari pendaftar yang berminat untuk mengikuti simulasi dan pembimbingan seleksi PPPK tahun 2021 ini. Ini angkanya terus naik, Bapak Ibu, 43.450. 71,3 persennya adalah wanita, sisanya 28,7 persennya adalah pria. Kemudian ini persebarannya rata di semua kabupaten dan kota sejawa tengah. Ini artinya memang sangat ditunggu-tunggu oleh GTK dan kita juga semangatnya sederhana saja tadi diutarakan di awal oleh Bapak Ketua, Bapak Sekretaris Umum, kita ingin membantu. Untuk GTK yang saat ini sudah di sekolah mungkin disibukan oleh PJJ, pembelajaran jarak jauh. Kalau itu di sekolah juga mendapatkan tugas tambahan sebagai pendahara, waktunya pasti tidak ada lagi untuk membuka ulang, mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi PPPK tahun 2021. Oleh karena itu kami sangat berbangga sekaligus mohon arahan nanti masukkan seperti apa kegiatan simulasi dan pembimbingan GTK honorer untuk dapat siap awal mengikuti seleksi PPPK tahun 2021. Desain kegiatan ini itu kalau kita lihat dirangkaikan dari rapat teknis setelahnya 19 Januari 2021, di mana di situ mengarucut bahwa bentuk kegiatannya ada dua, yang pertama adalah simulasi tes, kemudian dilanjutkan dengan pembimbingan kepada pendaftar. Kemudian hal ini kami tindaklanjuti dengan rapat teknis panitia pelaksana pada hari Senin yang lalu, kemudian pendaftaran tetap kita buka sampai dengan tanggal 30 Januari, angkanya tadi sudah saya tunjukkan, hampir mencapai angka 44 ribu. Kemudian sosialisasi yang sebentar lagi akan kita lakukan bersama-sama dengan Bapak Dirjen GTK, kemudian yang kelima, kegiatan simulasi dan pembimbingan seleksi PPPK tahun ini. Ini kita betul-betul persiapkan instrumennya, tapi kata itu tidak tepat sekali, setidaknya bisa memberikan gambaran bentuk-bentuk soal, dan mungkin pertanyaan lisan yang disampaikan ketika GTK. Saudara-saudara kita akan mengikuti PPPK tahun 2021 ini bisa memiliki bayangan. Kemudian detailnya adalah sebagai berikut, pelaksanaan simulasi dan pembimbingan online, saya akan mengulang lagi naman klaturnya, bahwa namanya adalah simulasi dan pembimbingan seleksi PPPK tahun 2021. Dimulai dengan simulasi online, pertama ini untuk memetahkan sebetulnya kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan peserta kegiatan ini itu seperti apa. Bentuk soalnya beragam, kita akan sediakan 150 soal, mendekati dengan gambaran soal yang sampai saat ini kita kumpulkan, waktunya 170 menit. Dari simulasi mengerjakan soal ini, semua peserta itu bisa memetahkan, melihat peta saya, peta apa, peta kompetensi. Selanjutnya, jadwal simulasi ini tentu saja kita akan sesuaikan, kalau tadi angkanya hampir 44 ribu, mungkin kita akan membuatnya sebagai klaster, atau lebih tepatnya mungkin ekskarisdenen. Selanjutnya, dari hasil simulasi awal pertama tadi, kita akan melakukan pembimbingan dua kali, terutama pembahasan soal simulasi ditambah dengan soal-soal lain sejenis, yang kita prediksi kemungkinan besar adalah hal itu yang nanti akan diteskan ketika seleksi PPPK. Nah, tentu saja semuanya dilaksanakan online karena kondisi yang tidak memungkinkan. Nah, kami terus mengikuti rilis dari BKN dan Camp Digboot termasuk siang hari ini, nanti apapun yang menjadi materi yang disampaikan oleh Bapak Dirjen, itu akan kami catat, kami jadikan rujukan utamanya di dalam menyusun soal simulasi dan memberikan pembimbingan. Bapak-Ibu sekalian, materi detail tentang konten itu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kompetensi teknis. Kompetensi teknis ini adalah sesuai dengan mata pelajaran, kalau untuk guru, sesuai dengan keterampilan dan pengetahuan untuk teman-teman tendik tenaga kependidikan. Jumalnya sampai tayang ini itu adalah 50 soal. Kami selalu mengikuti rilis-rilis dari BKN dan Camp Digboot. Diagihkan rencananya ketika seleksi PPPK, ini waktunya 60 menit. Kemudian, ada juga tes bakat sekolastik atau penalaran. Jadi istilah atau terminologinya berbeda dari seleksi tahun lalu. Jumlah soalnya 40, waktunya 60 menit. Kedua, tipe konten ini diberi bobot 60 persen. Sedangkan sisanya 40 persen, akumulasi nilai akhir itu adalah diambil dari hasil tes manajerial, jumlah soalnya 30, waktunya 25 menit. Kemudian, sosio-kultural, jumlah soalnya 20, di mana agian waktunya, ini 15 menit. Dan wawancara, ini jumlah soalnya 10. Sehingga kalau kita jumlahkan, butir soal keseluruhan dari kompetensi teknik, tes bakat sekolastik, manajerial, sosio-kultural, dan pertanyaan wawancara, ini adalah 150 menit. Sehingga kalau kita jumlah juga, 150 menit ini harus bisa dikerjakan dalam kurun waktu 170 menit. Bobotnya 40 dan 60 tadi yang pertama kompetensi teknis, tes bakat sekolastik. Nah, kita selalu berusaha untuk memberikan yang baik. Andai kata tidak tepat ya, paling tidak melesetnya jangan terlalu jauh ya. Semoga kita berdoa presisi apa yang akan kita berikan kepada peserta. Dari mana data itu? Dari bulan Desember kita sudah berusaha untuk mengunjungi database kualifikasi info GTK, dan utamanya tadi sempat disinggung oleh Bapak Ketua tentang data kebutuhan. Selanjutnya, kita juga mengikuti bahkan sampai hari ini, di bulan Januari ini, tentang kualifikasi pendidikan yang direncanakan akan direkrut. Tetapi sekali lagi, kembalinya adalah, atau keputusannya tetap adalah dari BKN dan Kemdikbud. Kemudian, di bulan Februari ini ada materi pembelajaran. Ini dari sini, roadmapnya sudah kelihatan saya kira. Oleh karena itu, Bapak Ibu, di bagian akhir, di bagian akhir, di pengumuman, dan seleksi ini kita berharap tadi untuk doa teman-teman semua bisa memberikan hasil yang terbaik. Ibu dan Bapak yang sungguh sangat saya hormat. Materi bimbingan, jadi saya ulangi, di awal akan dimulai dengan memberikan tes simulasi, kemudian bimbingan, kemudian setelah bimbingan ada simulasi yang kedua. Saya ulangi, simulasi, bimbingan, kemudian simulasi. Materi bimbingan, tadi disebutkan dua kali, bimbingan yang pertama itu materinya adalah bakat sekolastik, kemudian materi sosio-kultural, materi manajerial, materi wawancara. Ini bimbingan yang pertama. Narasumbernya, kita berusaha memberikan yang terbaik adalah dari PGRI Provinsi Jawa Tengah dan Universitas PGRI Semarang yang biasanya adalah pelaksana dan penanggung jawab adalah pakar yang berpengalaman di PPG. Jadi, kita berusaha untuk memberikan gambaran seperti apa sebetulnya materi sekolastik, sosio-kultural, manajerial, dan wawancara. Sedangkan pada bimbingan kedua, para pendaftar kegiatan ini itu akan mendapatkan materi kompetensi teknis. Inilah rencana pelaksanaan simulasi dan bimbingan seleksi peserta yang sudah mendaftar untuk kegiatan ini, yaitu peserta simulasi dan bimbingan seleksi PPK PGRI tahun 2021. Simulasi itu akan kita laksanakan pukul 8 sampai dengan pukul 11. Sedangkan bimbingannya itu akan kita mulai pukul 9 sampai pukul 11.30.